Lobby-loby politik pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih mulai gencar dilakukan, Koalisi Indonesia Maju pun diperkirakan akan bertambah dengan adanya pernyataan PKB dan Nasdem yang siap bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti apa nantinya konfigurasi koalisi ala Prabowo yang akan dibentuk, kita tanyakan langsung kepada jurubicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Semajuntak, dan juga sudah bergabung Direktur Eksekutif Indostrategik, Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Bang Daniel, mahasumah. Selamat sore, Bang Elvira. Selamat sore, Bang Daniel. Waalaikumsalam. Bang Daniel, dua partai dari Koalisi Perubahan sudah menyatakan siap bekerjasama dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tersisa PKS. Ini juga akan sapu bersih, akan dirangkul juga, atau narasinya seperti apa? Pertama, tentu yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau tentu ingin membangun pemerintahan yang merangkul banyak pihak, merangkul semua kelompok di tengah kemajemukan Indonesia yang sangat tinggi. representasi banyak kelompok itu penting sekali. Itu pertama. Kedua, memang kita membutuhkan yang disebut dengan keguyuban elit. Pak Prabowo sering menyebut begitu dengan di tengah tantangan global yang tentu tidak mudah. Nah, oleh sebab itu, kekompakan di domestik, di dalam negeri itu sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan dan menuju Indonesia yang lebih maju. Kemudian yang ketiga, Mbak Elvira memang Pak Prabowo, kemudian Pak Rekualisi tentu memahami dengan sangat terkait dengan, saya sering sebutnya ini sebagai power dilema atau dilema politik kekuasaan yang dimana memang di satu pihak kita ingin menjaga demokrasi kita sehat sehingga ada oposisi yang cukup memadai untuk mengkoreksi semua kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain, kita juga membutuhkan kinerja pemerintah yang efektif dalam merancang dan mendorong kebijakannya. Nah, oleh sebab itu, di tengah dua dilema ini tentu Pak Prabowo berusaha memperkecil jarak dilematis of power tersebut melalui tentu kita membutuhkan kekuatan partai politik yang tadinya jadi rival kita untuk masuk di dalam pemerintahan untuk menambah kekuatan dan dukungan di parlemen khususnya. Karena kan hari ini kekuatan dukungan partai politik Pak Prabowo belum sampai 50%. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan kekuatan parlemen agar efektivitas kerja dan program pemerintah nantinya itu bisa jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Kira-kira begitu Mbak Elvira. Oke, ini kan artinya sudah bersanding, sudah kawin begitu ya partai politik yang dulu berseberangan, kini bergabung dalam pernikahan perutahuinan itu ada mahar. Maharnya apa ini Bang? Mbak Elvira, sampai dengan titik ini belum satu pun partai politik yang di luar pemerintahan menyatakan secara terang itu akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kata yang mereka gunakan adalah siap bekerja sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kemudian kedua juga dari sisi Pak Prabowo dan partai koalisi sama dengan detik ini secara formal belum menerima partai politik mana yang nanti akan bergabung jadi masbuk di koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi Nasdem, bisa jadi juga PKB, bisa jadi juga PDIP, dan bisa jadi juga PKS. Kita tidak tahu dari empat partai tersebut mana yang nanti menjadi saya menggunakan istilah masbuk di koalisi Indonesia. Oke, dari empat dua ya sudah bertemu akan bekerja sama saya ke Mas Umam. Kata akan bekerja sama ini langsung bisa konteksnya mendukung koalisi seperti yang sudah ramai begitu dibicarakan atau versi Bang Dahnil tadi? Belum, belum sampai ke sana. Mbak Elvira, kalau misalnya sudah ada statement siap bekerja sama, itu adalah sebuah pertanda early check-in. Dan itu adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa partai-partai yang kemarin dengan narasi begitu kritis, bahkan menggunakan jurus lepet sekalipun, tetapi kemudian begitu kemudian dinyatakan ada pemenang yang disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian kemarin secara legal formal juga disahkan oleh KPU, maka kemudian negosiasi kompromi sudah mulai dilakukan. Maka kemudian pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, itu adalah sebuah tanda indikator bahwa koalisi perubahan adalah koalisi pertama yang bubar pasca penetapan pemenang pemilu 2024 yang lalu ini. Nah, oleh karena itu, ini akan membuat pemerintahan baru, Prabowo Gibran, akan semakin kokoh, karena bagaimanapun juga per hari ini, empat partai di dalam inti kekuatan pengusung 02, itu ada sekitar 48 persen kalau misalnya kita gunakan hasil perolehan suara dari pemilu 2024 yang lalu. Lalu kalau misalnya kemudian ditambah dengan Nasdem, ditambah dengan PKB, maka praktis akumulasinya sekitar 70 persen. Bahkan kalau misalnya nanti P3, PHPU-nya di Mahkamah Konstitusi dikabulkan, maka kemudian praktis 74 persen. Angka 74 persen itu sudah lebih dari cukup untuk menghadirkan sebuah pemerintahan yang stabil, yang bisa fokus, dan juga tidak mengalami sebuah goncangan atau instabilitas politik yang memadai. Akhirnya tidak perlu PDIP di sana? Saya berharap. Perlu atau tidak perlu, kalau misalnya bicara tentang zakon kabinet, atau kabinet yang memang betul-betul profesional, efektif, maka sebenarnya angka 70 persen atau let's say minimal 60 persen itu sudah cukup memadai untuk digunakan eksersis sistem presidensial dalam sistem multiparty sistem. Artinya instabilitas politik bisa di-bypass, bisa diantisipasi. Maka kalau sampai 70 persen, maka itu sudah lebih dari cukup. Nah kalau misalnya PDIP dimasukkan, tentu akan jauh lebih powerful. Artinya ada 109 kursi tambahan, dan itu akan membuat angka koalisi pemerintah menjadi sangat-sangat dominan, sangat-sangat mayoritas. Dan praktis kalau misalnya situasi itu terjadi, maka hampir tidak ada inovasi kebijakan. Karena praktis tidak akan ada challenge, tidak akan ada tantangan, tidak akan ada kekuatan kritis yang memberikan kritik terhadap alternatif kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Maka justru secara konteks tata kelola pemerintahan, justru tidak akan menghadirkan zakan kabinet. Oleh karena itu, tentu Pak Prabowo sebagai pemegang otoritas kekuasaan tertinggi, sebagai presiden terpilih, kita berharap memiliki kearifan. Tentu konteks rekonsiliasi persatuan itu sangat baik. Dalam konteks kebangsaan itu sangat baik. Tetapi dalam konteks tata kelola pemerintahan, dalam konteks menjaga pilar demokrasi dengan sehat, dengan check and balance test yang sehat, sebaiknya memang diberikan ruang yang terhormat, ruang yang eksistensial kepada kekuatan-kekuatan dalam konteks ini adalah oposisi. Nah kalau misalnya kemudian sudah 70%, rasa-rasanya more than enough. Lebih dari cukup itu. Early check-in, saya pakai istilah Mas Umam. Ini dibuka juga tidak, Bang Daniel, untuk PDIP? Sejauh ini komunikasinya sudah seperti apa? Intensnya dengan PDIP? Early check-in atau early bird, antara dua itulah. Yang jelas pada saat ini, Pak Prabowo tetap membangun komunikasi politik selain tentu dengan Nasdem PKB yang sudah ditemui dan datang ke Pak Prabowo. Nah tentu PKS dan PDIP juga Pak Prabowo akan melakukan komunikasi yang serupa. Sama halnya kan berulang kali kami sebutkan bahwasannya Pak Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati dalam konteks dua hal. Pertama, terkait tentu dengan posisi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang kemarin mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian kedua, dalam posisi Ibu Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6. eh maaf, ke-5. Sehingga ini penting mengingat Pak Prabowo sejak awal menyebutkan bahwasannya beliau ingin melanjutkan kepemimpinan baik mantan-mantan Presiden sebelumnya yang masih eksis dan masih ada hari ini tentu adalah Ibu Megawati, Pak S.B. dan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo berkepentingan untuk mendengarkan, masukkan, nasihat, kemudian saran dari Ibu Megawati. Bahkan kan Pak Prabowo punya obsesi sejak awal saya sebutkan ingin duduk bersama-sama dengan tiga mantan Presiden nanti agar bisa sharing. Bahkan Pak Prabowo ini ingin mendorong agar mantan-mantan Presiden kita itu mempunyai tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kebangsaan yang khusus dihembankan kepada beliau-beliau tersebut sesuai dengan minat, sesuai dengan keunggulan mantan-mantan Presiden kita itu. Ya seperti di Amerika ya ada seperti Presidensial Club lah yang kemudian menjadi simbol keguyupan negarawan di Indonesia. Even nanti misalnya saling berbeda terkait dengan sikap politik. Misalnya PDIP di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan itu tidak ada masalah. Nah tentu kita membutuhkan simbolisasi kenegarawanan seperti keguyupan para mantan-mantan Presiden kita dengan Presiden yang merintah pada saat nanti. Kira-kira begitu. Oke, tapi siap untuk merangkul PDIP? Ya, Pak Prabowo kan orangnya sangat terbuka dengan semua kelompok dan bisa bekerja sama dengan semua kelompok. Dan itu sudah teruji sepanjang masa karir politik Pak Prabowo. Jadi kan sekarang yang ada di luar pemerintahan, di luar Koalisi Indonesia Maju, itu ada empat partai yang di parlemen. Kita belum tahu partai mana nanti yang bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Tadi saya sebutkan menjadi masbuk di Koalisi Indonesia Maju. Yang mana nanti yang akan menjadi kekuatan politik di parlemen di luar pemerintahan atau di luar Koalisi Indonesia Maju. Sampai dengan detik ini, belum ada yang secara resmi itu berada dan bergabung dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju. Oke, secara resmi telah pasti dapat berapa kursi begitu ya, Bang Daniel? Tidak ada yang secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju juga kan belum ada. Sampai dengan detik ini, Mbak Elvira dari empat partai itu, semuanya masih dalam tadi proses check-in. Oke, early check-in. Jadi masih butuh komunikasi, masih butuh silaturahim politik. Oke, baik. Mas Umam, ini kan geria politik ini masih terus berjalan ya. Kita masih membaca menerka siapa akan berada di mana gitu. Tapi berbicara tentang Koalisi Gemuk ini kan memang apakah kemudian nanti akan cukup menyulitkan karena bagi-bagi kursinya dan tersandra kepentingan partai politik. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari Koalisi bentukan seperti ini? Ya, tentu second cabinet atau kabinet yang betul-betul efektif itu harus disusun berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang betul-betul sesuai dengan kemampuan, kemudian sesuai dengan kapasitas dan sebagainya. Maka kalau misalnya kita merujuk pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, let's say di pemerintahan Presiden SBE, kemudian Presiden Jokowi, terutama di fase-fase awal ya, itu seringkali komposisinya adalah 50 persen, adalah dari kalangan profesional. 50 persen dari kalangan partai politik. Nah, meskipun kalangan profesional pun sekalipun juga seringkali juga harus tetap mendapatkan political endorsement dari partai-partai politik. Tetapi kalau misalnya kita betul akan mengukur dalam konteks representasi partai politik, yang memang betul-betul memiliki KTA partai politik, maka praktis kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kementerian Negara, hanya ada sekitar 34 kementerian negara. Nah, kalau misalnya 50 persennya, maka 34 dibagi 2 ada 17. Nah, kalau 17 dibagi 4 dari partai pengusung utama Prabowo Gibran, maka praktis masing-masing kebagian 4. Apakah 4 itu kemudian akan diberikan semua? Barangkali juga ini masih debatable. Karena masuknya partai-partai baru seperti misalnya Nasdem, misalnya PKB, tentu harus mendapatkan porsi dalam konteks yang terhormat juga. Nah, oleh karena itu, ini kalkulasinya perlu dihitung betul. Tentu politik akomodasi menjadi sebuah tantangan tersendiri, tetapi di saat yang sama menjadi tanggung jawab kebangsaan, dan juga dalam konteks pemerintahan, seorang presiden yang baru dipilih mendapatkan amanah rakyat untuk mempertimbangkan bagaimana politik akomodasi juga bisa menjamin hadirnya zakon kabinet, atau kabinet yang betul-betul efektif untuk menghadirkan tahap kelola pemerintahan yang baik dan juga public delivery service. Nah, ada pun solusi. Kalaupun misal terkait dengan konteks ada yang berharap mendapatkan lebih dan sebagainya, tanpa harus mengubah Undang-Undang Kementerian Negara, maka ada porsi yang di dalam kementerian itu posisi wakil menteri. Barangkali penambahan porsi wakil menteri bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menjadi alat kompensasi dalam proses negosiasi politik ke depan. Baik, kita harapkan koalisi bukan hanya mengenai bagi-bagi kursi, tapi pertolong jawaban ya kepada pemilih, kepada masyarakat, suara rakyat. Terima kasih Mas Umam dan Bang Daniel sudah berbicara bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, selamat sehat selalu. Selamat sore, Mbak Elvira, Mas Umam, Assalamualaikum.